Wihihi Oke balik menaik di Ankyo Channel Akhirnya sekarang unboxing pesawat Karena biasanya drone sekarang adalah pesawat Ini pesawatnya bentuknya ya Kayak UAV alias yang biasa Buat mantau-mantau dari kejauhan Ini bukan pesawat penumpang tapi pesawat UAV Namanya disini adalah XK Tipenya MQ-9 Control Dia udah memakai 3 channel Dan tentunya udah Six assist gyroscope Artinya apa? Dia pas diterbang ini tuh sangat-sangat enak Apalagi buat pemula Di depannya seperti ini Di atasnya disini ada beberapa fitur Ada gyro dan dia menggunakan kontrol frekuensi 2,4 GHz Disini nah ini bentuknya yang aslinya Yaitu UAV yang biasa dipakai di ini Kayak film-film ini Amerika Tentara Amerika itu ya pakai UAV kayak gini Panjangnya ini 45,5 cm Dan tingginya 15 cm Biasa link pembeliannya aku taruh di deskripsi video di bawah Kalian bisa beli di Banggood Pesawat seperti ini tuh emang ditujukan untuk pemula Tentunya dengan harga yang murah Udah ada gyroscope six axis Jadi ntar untuk pengendaliannya tuh enak Nah disini kita menemukan yang tadi manual book Propeller Disini akan terdengar suara berisik Ini adalah suara servonya dia hidup Fungsinya apa servonya ini yang belakang Aku rakin tuh Kalau ini kesini dia akan naik Artinya dia akan naik juga pesawatnya Kalau ini kesini dia akan turun Tentunya pesawatnya akan turun Kalian lihat baik-baik ini Pas aku naikin kesini Tuh dia akan naik juga Pas aku turunin servonya maka akan turun juga Ini berfungsi banget kalau kalian pas terbang Soalnya kalau dia gak ada gyronya Full manual Itu sangat-sangat gak enak Apalagi kalau kalian pemula Jadi ini akan otomatis menstabilkan Supaya ya pesawatnya gak oleng Pas ini aku miringin juga bro Tuh kan miring Atau kanan kirinya lah Tuh Iya kan Gyronya disini akan bekerja Jadi ini emang mantep Sangat cocok buat pemula Langsung aja cus ke tes terbangnya Yuk Oke sekarang udah ada di lapangan ini Dan ini langsung aku pasang kamera FVP Jadi kalian bisa lihat angel Langsung dari pesawatnya Ini pakai LSTS2 Dan ini ada baterainya Ya ngomong-ngomong Untuk pemasangan FVP sendiri itu Sebenarnya ada beberapa hal penting Yang harus diketahui Yaitu tentang CG alias Central of Gravity Jadi itu pesawat itu benar-benar harus Ini seimbang antara depan dan belakang Itu Centralnya sebelah sini Jadi sebelumnya disini itu ada Mur Ada kayak mur gitu Untuk pemberatnya disini Jadi dia bisa seimbang Tapi kalau dipasang tambahin kamera FVP ini di atas Pastinya depannya tambah berat Alhasil murnya itu harus copot Di dalam ini aku copot Jadinya sekarang bisa seimbang Karena kalau gak dicopot ntar Dia lebih berat depan itu ntar terbangnya Gak begitu enak Begitupun juga kalau ini Ini kan walaupun dia gak kepake Cuma buat pajang doang Kalau dicopot itu ya Otomatis CG nya berubah Artinya dia ntar akan berat depan Jadi harus ada pengaturan tersendiri Nah kayak gini Dan ini on Di lampunya disini udah berkedip Terus ke remote nya Dan kalau udah ke band Disini akan terdengar suaranya Atas bawah Nah Udah ada suaranya Ini suara servo Berarti ini udah ke band Tuh Elevator nya Langsung aku tancapkan aja FBV nya disini FBV 5 GHz Buat ya FBV-an Biar kalian bisa lihat view langsung dari sininya Ini aku buka Google nya Ini pake isin FBV 800D Udah diversity tentunya Dan juga bisa buat ngerekam Langsung aku ke tengah aja Ini kondisi anginnya Dan disana ada banyak orang Kondisi anginnya itu dari timur Sebelah timur Ini harusnya tuh Terbangnya lebih enak ya Karena dia Udah ada giro nya Tuh Pas aku gerakan kayak gini bro Tuh Elevator nya otomatis berubah Karena ini menyesuaikan giro Jadi untuk terbangnya otomatis Harusnya sih Lebih enak daripada Kalo gak pake giro Oh Ternyata Wah ini lemnya Tadi kurang rekat bro Lemnya kurang rekat ini Nah aku cepet aja lah Kanan kiri Yaudah gak jadi pasang lah ini Nah Untuk Google nya sendiri Aku Taruh di ground aja Eh Nampaknya Jalan nya kurang ini Kurang mulus I know you've got a secret Like a child you wanna keep it But your shiny eyes reveal the simple truth And every time you look at me You start to smile immediately It's funny You don't have to say a word And I know you're the shy to tell me What's on your heart And life's too short for me to wait For you to be my I know you're the shy to tell me I know you're the shy to tell me Karang kirinya enak sih disini Gak perlu Aneh-aneh Kalo mau naik ya tinggal naikin Kalo meberga tinggal di belokin Gak perlu kayak Takut over Belok terus nujem Itu gak perlu Karena disini dia Bener-bener Ada giro nya Sangat bekerja Sangat ngebantu Banget kalo Kalian Baru nyoba Line kayak gini Tuh Aku bisa kayak gini Karena dia ada giro nya Kalo gak ada giro nya Aku gak bisa Tuh Baru manda giro nya Bisa nancar Tapi ini Sangat-sangat terkembedut banget Karena aku sebenernya Kalo menerbangin planet Itu gak begitu bisa Tapi disini Aku Lumayan bisa Ngelakuinya Oke Tuh Ini aku gas Tuh Giro nya dia bekerja Elevator nya juga Bekerja Enak banget Ini serius Sangat-sangat Recommended Kalo buat pemula Ini full speed Oh iya Mungkin Aku coba 360 Mungkin tuh Kayaknya ini ya bro Naik ke atas Terus Oh gak mau Oh gak mau deh 360 Maksudnya disini apa ya Aku juga kurang tau deh Kalo kayak gini Kalo Roll ke kanan kiri Kayaknya enggak Kalo ini juga enggak sih Kayaknya Kalo buat apa sih Namanya itu Kalo naik tunjem Langsung ke atas gitu Oh bisa Tapi kayaknya harus Turun terlebih dahulu Oke siap Ini turun Ntar aku Gas kesini terlebih dahulu Turun Terus gas Oh gak mau bro Kok gak mau 360 sih Terusnya bisa 360 Tapi gak apa-apa Ya Terusnya aku juga Gak paham sih 360 Muter Bisa dong Kayak gini bisa dong Kan ada giro Ngapain takut Enaknya pake Line yang giro Kayak gini Kan gak perlu takut Yang namanya Kontrolnya terlalu Nunjem Atau Salah Orientasi Atau Ya pas kalo biasa kan Kayak gini Kalo udah miring banget kan Dia akan langsung Gini langsung nunjem kan bro Terus elevaturnya salah Itu bisa nunjem juga Tapi kalo ini ya Ya udah kayak gini doang Enak banget ini Seriusan Coba aku terbang Lopas Lopas Itu kan bisa bro Bisa dong Kan ada giro nya Sangat terkomendit banget Kalo buat perempuan ini Iya Serius Belok lagi Lopas Bisa gak Oke agak tinggi Terus belok Mantap Dia nabrak Ternyata dia crash bro Mantep Kalo beloknya Emang dia gak begitu Langsung nyet-nyet gitu kan Karena dia kan Cuma menggunakan Ini kontrol Kecepatan Dinamo kanan kirinya Jadi kalo ini Tambah satu channel lagi Yaitu channel keempat Dia mungkin bisa lebih Agresif Tapi untuk harga Segini di under 1 juta Ini udah sangat Recommended Apalagi kalo buat pemula Oh Propellernya copot bro Alhamdulillah masih disini Copotnya Sebenernya tadi gak bawa Propeller cardangan Kalo gak bawa Propeller cardangan Ya bisa-bisa Berakhir video ini Gak lucu kan Lopas 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 Bener lopas gak sih Namanya Ngegas lagi Hai Aku suka Masuk ke Kiri terus bro Muternya bro Coba ke kanan lah Tapi Bentar Bentar Dari sini Oke Nah disini Terus Coba ke kanan Nah ini baru ke kanan Set Ini full speed Terus aku lah Coba Ini ke kanan Dan untuk masa intervensi Disini Alhamdulillah gak ada masalah Karena disini Karena disini tuh Terkenal intervensinya Tuh bro Naik turunnya disini Bisa di counter dengan leluasa Masa intervensinya disini Itu sangat-sangat Bahaya banget Coba landing Bisa gak landing Bisa gak landing Bentar Oke bisa landing Ternyata tadi Padahal belum siap loh Tapi landingnya Salah sih itu tadi Kalau pakai VIP itu Lebih susah bro Jadi aku main Kayak gini aja Main aman aja Yang penting kalian bisa lihat Langsung Videonya disini Via VIP nya Nah kayak gini Yuk Ini udah berapa menit Terbangnya Nget Full speed Ini dinamonya Kayaknya masih Menggunakan Dynamo 720 Kalau menggunakan Dynamo 8520 858 8520 Pasti akan Lebih kenceng Harusnya Mungkin 360 Yang muternya 360 Kayak gini bro Mungkin ya Aku juga gak tau Oke gak takut Salah orientasi Karena disini Giro sangat-sangat Bekerja dengan baik Kalian gak perlu takut Ini glider bro Enggak aku gerakin Kalau ini baru Aku gerakin lagi Oke Coba mendarat Dari sana bisa gak Harusnya ini Kalau channel 4 ini Wah Sangat enak banget Bro ini Seriusan dah Oke Tadi Tadi Harusnya kesini Nungjem disitu Oke Kayaknya Kalau Kalian mau Belajar manual Itu lebih baik Mendaratnya Ini maksudnya Mau Belajar Mendarat manual Itu sebaiknya Terlebih dahulu Kalian nyoba Kalau Ini pesawat Yang ada Giro nya Karena Kalau Belum bisa Pesawat Giro landing nya Itu Kalau Pasawat manual Bakal susah banget Serius Ini anginnya Udah dari sana lagi Oke Sangat rekomendat bro Ngeek Enak banget Ngeek Ser Baterai nya lumayan lama ya Tuh Lopas Landing gak Bisa gak Disini Landing 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 Aku sih Lebih dominan Muternya ke Kanan Ke kiri ya Oke Oke Siapa Disitu lagi Kayaknya disitu ada manetnya Dari tadi Jatuhnya disitu Mul loh Untuk pesawat sendiri Itu Emang Direkomendasikan Untuk pemula Itu yang Udah ada Gironya Dan Dia minimal channel 3 Karena kalau cuma Dua channel Itu gak enak banget Karena gak ada kontrol Untuk elevator nya Ini kan tadi Untuk elevator nya disini Kan bisa digerakit tuh Tuh Ini berfungsi banget Kalau kalian mau naik turun Sementara kalau Hanya dua channel Itu cuma bisa belok-belok Terus Kalau kanan kirinya Ya Eh kanan kiri Kalau mau turun ya susah Ini tuh Harusnya bisa Tapi ya ini Tempatnya Kurang rata bro Jadi gini aja Terus Terbang Yuk kan Ser Six axis gyroscope Kanan Oke kanan Oke coba aku meter kanan lah Nah ini coba aku landing Nah sip Landing 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 Harusnya bisa lancar Tapi ini Masalahnya disini kan gini Pas ini Lanjut Ini Langsung Kayak gitulah Bro Yaudah disini aja Ini aja udah bisa terbang kok Aku gak mau terlalu jauh Karena ntar kalian kehilangan footage nya Nah ini coba aku Untuk Lepas Oke lumayan Lagi coba lagi Coba lagi Coba lagi Enak sih kayak gini Nyo banyu bantu Landing Karena untuk pesawat Yang beneran itu Paling krusial Yaitu untuk Take off Dan landing nya Karena kalau udah di atas tuh Dia auto Pilot Blade nya otomatis Alias Dia dibantu pakai Mesin Lepas Lepas Oke oke Harusnya elevator nya Tadi dinaikin lagi Itu kan tadi Bisa kayak naik turun Itu fungsinya elevator Kalau dua channel Ya gak bakal bisa kayak gitu Bro Langsung pasti Nunjem dia Coba lagi Full speed Pagi Oh iya gerasi bro Coba Coba Nah ini Harusnya sih oke Oke mulus Ya lumayan mulus lah Semulus mulusnya Ya paling gitu lah bro Aku suka Dan baterai nya disini Belum habis Coba aku matikan Rekamannya Biar tadi Bisa ke simen Nah langsung akorkan lagi Disini Mantep SK110A Wah Banggut Banggut Disitu banget Emang banyak pilihan sih Kalau mau Beli RC Atau Ya segala macam RC Dari plan Drone Atau bahkan Boot Ada juga disitu Banyak lah Disitu pilihannya Coba Coba ke kanan Oke lepas Oke lepas Oke salah Salah Oh iya untuk landing sendiri Itu juga sebaiknya Ngelawan angin Take off Dan landingnya Ngelawan angin-anginnya Dari sana Karena dia kalau Sejarah sama angin Ntar dia kebawa terus Jadi gak bisa ada Tekangan dari depan Ada apa Airflow nya gak dapet Kalau dalam bahasa Air modeling Seperti itu Oh iya untuk pengirimannya Sendiri di banggut Lumayan cepet Ya hanya sekitar Satu minggu Atau dua minggu gitu Jadi udah sampai Di bawah Satu juta ini Sangat recommended banget Oh Wah 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 Gak inget-inget sih Harusnya tadi Pas jatuhnya Langsung aku lihat ya Propellernya copot bro Aku gak bawa cadangan Oke aku nyari propellernya Terima kasih telah menonton Jangan lupa Bagikan video ini Ke teman kalian Biar kalau Ada teman kalian Yang pengen RC plan murah Dengan Ya sangat cocok buat mula Lagi-lagi Sangat cocok buat mula Karena ya Kebanyakan itu Yang mau coba-coba itu Takut ada masalah Tapi kalau ini Memang recommended banget Apalagi kalau dipasang FPV kayak gini bro Cakep Aku suka Terima kasih Semangat pagi Yuk Video preview yang ada di Gcam nya Jadi aku lihat patokannya Terakhir dimana dia Landing Nah aku patokannya ini Dan sebelah sana Lalu cari sebelah sini Itu Harusnya ketemu Akan di signal Tadi itu landingnya sebelah sini Dan Iya bener Propeller cadangannya Akhirnya ketemu Oke akhirnya Mendarat dengan mulus Sampai jumpa di video selanjutnya